Diduga kelebihan muatan, sebuah kendaraan bak terbuka mengangkut buah terguling di jalur pantura Pasuruan, Jawa Timur, Selasa Siang. Tak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini, namun muatan buah tumpah membuat arus lalu lintas tersendat. Truk mengangkut buah terguling ini terjadi di jalan raya Probolinggo, Pasuruan. Tepatnya di desa sedarum, kecamatan nguling, Kabupaten Pasuruan. Relawan pramuka yang di lokasi berusaha membantu memungut buah yang tercecer di jalanan. Kecelakaan tunggal ini terjadi kendaraan truk koldiesel tersebut melintas dari arah timur ke barat. Di lokasi kejadian tiba-tiba, ban kiri belakang pecah membuat pengemudi hilang kendali dan terguling. Beruntung tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Hanya saja sopir truk buah bernama Asam dan Adam Supriyadi hanya luka ringan. Muatan buah terdiri dari buah naga, durian, dan jeruk. Rencananya akan dikirim ke Yogyakarta. Meski muatan buah tercecer di jalan, tidak ada warga yang menjarah di lokasi kecelakaan. Tadi dari arah timur, bukan hanya meletus. Tadi di situ, jodoh, goyang, tidak bisa dibangin lalu, ditahan ini. Langsung terguling sudah ini. Selamat semua penumpangnya, jalan, Pak. Alhamdulillah, selamat semua. Alhamdulillah, masyarakat. Apa ini, Pak? Muat ini, Pak, paketan dari Banyuwangi, bahwa buah naga, jeruk sama jalan. Mau dibawa ke Jogja? Ke Jogja. Akibat kecelakaan ini, arus lalu lintas sedikit tersendat kurang lebih satu jam karena buah tercecer di jalan. Setelah truk berhasil dievakuasi dan buah berhasil dipinggirkan, arus lalu lintas kembali lancar. Hingga kini, unit lakalan tas Polres Pasuruan Kota masih menyelidiki kecelakaan ini. Untuk memastikan murni kecelakaan atau ada unsur kelayan. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Abdul Aziz Madura Channel melaporkan. Jogja Timur, Abdul Aziz Madura Channel